Stasiun Gambir siap hadapi arus mudik. Jakarta punya arena papan luncur bertaraf internasional. Alat musik lokal tembus pasar internasional. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang upaya melestarikan dongeng di tengah era hiburan digital dalam segmen bincang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya Pemirsa, dalam menyambut tahun baru 2017, berbagai kesiapan akses kendaraan umum sudah dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan di Stasiun Gambir. Ya, berbagai persiapan dilakukan mulai dari posko kesehatan hingga mudahnya akses tiketing sehingga membuat para penumpang menjadi nyaman. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para calon penumpang yang akan menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa, pihak Stasiun Gambir telah melakukan berbagai persiapan, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan bagi para pengguna jasa. Untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pihak Stasiun menambah jumlah kereta sebanyak 11 kereta dan juga frekuensi keberangkatan. Jika tahun lalu mencapai 1.288.000, maka tahun ini menjadi 1.213.640.000. Hal ini meningkat sebanyak 6 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk dari Stasiun Gambir sendiri, mungkin kita adakan masuk penumpang itu satu jam sebelum kereta berangkat di Maksudan itu supaya mereka tidak menumpuk di peron pertama dan kedua mereka tidak salah naik kereta. Karena volume kereta kita kan semakin banyak dan jaraknya semakin dekat. Jadi strategi kita untuk mereka tidak salah naik, mereka hanya boleh masuk satu jam sebelum kereta berangkat. Untuk himbawan kepada calon penumpang, sebaiknya karena cetak tiket boarding itu sepanjang, untuk cetak boarding diusahakan sebelum satu jam sudah dicetak. Terus kalau untuk berangkat, diusahakan bawa barang-barang yang sesuai dengan keperluan, jangan terlalu banyak. Sistem pemesanan tiket secara online yang semakin banyak digunakan calon penumpang menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Gambir. Selain itu, Stasiun Kereta Api Gambir juga menyimbau agar para penumpang datang setengah jam sebelum kereta diberangkatkan. Hal ini dilakukan agar tidak mengalami keterlambatan. Dari Pekanbaru, Riau, mau ke Purwokerto, Jawa Tengah, transit di Gambir dulu. Tadi nyampe-nya di sini dari bandara jam setengah sembilan, jam sepuluhan lah nyampe di sini. Salah satu fasilitas yang dipersiapkan oleh pihak Stasiun Gambir adalah Posko Kesehatan, di mana Posko ini siap untuk melayani para calon penumpang yang memerlukan penanganan kesehatan jika diperlukan. Jifri Aldino, Rizky Arifanto, DAI TV Menghabiskan waktu libur panjang tidak selalu harus mendatangi tempat-tempat liburan yang mahal. Akan tetapi kini di Jakarta, ada satu pilihan tempat baru bagi warga Jakarta yaitu mengunjungi ruang terpadu rama anak atau RPTRA. Ya, tanpa harus mengeluarkan biaya besar, masyarakat tetap bisa menikmati libur panjangnya dengan beragam kegiatan di sini. Seperti bersepeda, bermain papan seluncur, dan juga bersantai. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, ternyata kawasan RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat menjadi salah satu tempat liburan baru bagi warga Jakarta. Walaupun RPTRA ini belum diresmikan, namun ternyata terlihat sejumlah warga sudah menikmati dan menghabiskan waktu libur panjangnya untuk bermain dan bersantai. Dahulu, kawasan Kalijodo dikenal sebagai kawasan prostitusi. Namun, stigma tersebut berubah sejak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan kawasan tersebut dan merubahnya menjadi ruang publik terpadu rama anak atau RPTRA. Meski baru sekitar 90 persen pengerjaan RPTRA Kalijodo selesai, namun taman yang memiliki luas 3.500 meter ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat Jakarta untuk beraktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya. Para pengunjung bisa mengelilingi taman dengan menggunakan sepeda, bermain papan seluncur, hingga bermain bola. Bagi anak-anak, tempat bermain yang cukup luas dengan berbagai fasilitas yang dimiliki siap untuk dimanfaatkan. Taman yang berada di kawasan Jakarta Barat ini biasanya ramai dikunjungi pada sore hari. Salah satu yang mengunjungi taman ini saat akhir pekan adalah Muhammad Fahri Nugroho. Anak berusia 6 tahun ini mengunjungi RPTRA Kalijodo bersama orang tuanya untuk mengasah keterampilannya bermain papan seluncur. Ya, di kawasan ini terdapat lahan yang memiliki fasilitas bagi penggemar olahraga papan seluncur. Ya, pasti ada, kalau khawatir itu pasti ada namanya sama anak kan, udah gitu ekstrim, setel jatuh. Dia juga udah pernah berapa kali pecah bibirnya, terus jidatnya juga udah pernah benjol juga. Tapi ya anaknya begitu aja terus, minta terus ya gimana. Rencananya RPTRA Kalijodo akan diresmikan pada 30 Desember mendatang. Dengan demikian, warga Jakarta akan mendapat satu lagi tambahan ruang terbuka di tengah kota untuk menyambut tahun baru 2017. Wuyut Purnama Sari, Agestino, DAI TV Ya, masih minimnya arena papan luncur bagi para atlet olahraga ekstrim. Membuat prestasi anak bangsa di bidang papan luncur makin tertinggal jauh dengan negara maju lainnya. Namun kini, kota Jakarta sedang bebenah untuk menelurkan atlet berprestasi, yaitu dengan dibangunnya arena papan luncur bertaraf internasional. Ya, meski arena ini belum diresmikan, namun antusiasme atlet begitu tinggi, sehingga diharapkan arena ini bisa menjadi tempat baru bagi para atlet untuk berlatih. Mimpi para rider atau pemain sepeda BMX di kota Jakarta untuk memiliki arena papan luncur yang memadai akan segera terwujud. Pasalnya, arena papan luncur berstandar internasional yang letaknya tepat berada di kawasan Ruang Terpadu Rama Anak atau RP Trakali Jodoh Jakarta Barat akan segera diresmikan pada 30 Desember mendatang. Memiliki luas kurang lebih 900 meter persegi, arena papan luncur ini dilengkapi beberapa jalur yang sudah berstandar internasional. Seperti jalur yang mirip rel kereta, jalur berbentuk mangkuk, hingga jalur berayun. Jalur berayun ini diperuntukkan bagi para pemain pemula. Dari seluruh jalur yang dibangun sudah sesuai dengan standar Federasi Skateboard Indonesia dan Asosiasi BMX Indonesia. Meski belum secara resmi dibuka, tapi arena ini ramai dikunjungi oleh penggemar olahraga papan seluncur dan sepeda BMX. Bisa dibilang ini impian berpuluh-puluh tahun para rider, skateboard, inline, impian mereka yang ingin mempunyai Indonesia sendiri benar-benar punya skatepark umum. Bisa dibilang internasional juga, sudah cukup lumayan untuk menuju internasional seperti ini. Keberadaan arena papan seluncur kali jodoh ini juga dimanfaatkan para atlet BMX luar kota. Salah satunya adalah Ardika Winata, atlet sepeda BMX asal Kota Medan. Ia memiliki kesan tersendiri dengan kesarana olahraga ekstrim ini di Jakarta. Di mana BMX ini bisa maju saja ya, buat mewakilin Indonesia. Kebetulan saya juga sudah mengikuti kejuaraan internasional di Montpellier, Perancis, Chengdu, China. Saya sudah mengikuti kompetisi di situ. Kedepannya sih, pemerintah lebih support lagi di bidang BMX ini sih. Kita beralih ke informasi lainnya. Meski bukan mengurus anak kandungnya sendiri, Wiwit Widayati selama 8 tahun ikhlas mengurus anak-anak di Panti Aswan, Van Der Ster. Ia memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada 35 anak Panti Aswan putri. Mengasuh anak di Panti Aswan menurutnya merupakan pekerjaan yang mulia. Ia pun memiliki harapan yang besar untuk masa depan anak-anak asuhnya. Wiwit Widayati, wanita parubaya ini sudah 8 tahun, bekerja sebagai seorang pengasuh bagi anak Panti Asuhan putri di Panti Asuhan Van Der Ster, Bekasi, Jawa Barat. Layaknya seorang ibu rumah tangga. Setiap hari ia bertugas menjaga dan mengasuh anak-anak putri mulai dari usia 4 hingga 21 tahun. Ibu tiga orang anak ini setiap hari memperhatikan aktivitas anak-anak asuhnya. Mulai dari makan, bermain, sambil mengerjakan tugas rutin. Ketertarikan Wiwit menjadi seorang pengasuh anak di Panti Asuhan, diawali oleh rasa prihatin dan iba. Melihat anak-anak di Panti Asuhan harus tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tuanya. Saya bekerja di sini dari nol, bukan sebagai pengasuh. Dulu saya sebagai asisten pengasuh, pekerjanya seperti buru rumah tangga, nyuci baju anak kecil, terus melawat anak sakit. Anak-anak yang di Asuhnya memiliki usia yang berbeda, dengan berbagai karakter yang berbeda. Untuk itu, ia memiliki kiat khusus agar seluruh anak Asuhnya dapat terurus. Ia menerapkan sistem asuhan satu adik, satu kakak, di mana anak-anak Panti Asuhan yang sudah remaja, dipercaya untuk memperhatikan anak-anak Panti Asuhan yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan jumlah pengasuh untuk 30 anak Panti Asuhan putri hanya berjumlah dua orang. Saya sukanya itu kalau anak-anak pada nurut, semua kalau dikasih tahu dengan orang tua, walaupun saya bukan orang tua kandungnya, mereka harus menganggap saya sebagai orang tuanya. Meski tak memiliki hubungan darah dengan anak-anak Panti Asuhan ini, Wiwit tetap melakukan tugasnya dengan ikhlas, dan menganggap anak-anak Panti sebagai anaknya sendiri. Saya berharap anak-anak ini kan kita asuh ada yang dari TK. TK meningkat usia sekolah, remaja, dan dewasa. Saya berharap untuk nanti, untuk keluar dari Panti, mereka bisa mandiri dan berguna untuk nusa dan bangsa. Dan satu lagi, jangan lupa untuk adik-adik yang masih tinggal di sini. Wa Ude Rizki, Leandro Ando, DAI TV Ya, merasa seorang anak dengan disleksia akil Prabowo memiliki kemampuan luar biasa dalam mengungkapkan imajinasi rasa dan pikiran ke dalam karya seni rupa. Hal ini bisa terlihat dalam lukisan tangan mural yang menyajikan realitas lingkungan Jakarta dan kehidupan sosialnya, serta kecintaannya terhadap budaya dan juga ilmu biologi. Ya, karyanya pun membawa sebuah hotel ternama di Jakarta yang telah tertarik untuk mengajak memamerkan hasil karya-karyanya. Namun, di balik prestasi akil, ada peran seorang ibu yang begitu luar biasa mencurahkan kasih dan kesabarannya. Seperti apa berikut informasinya untuk Anda. Tak ada seorang ibu yang ingin memiliki anak dengan kekurangan. Namun, ketika hal yang tidak diharapkan itu terjadi, di sinilah kebesaran hati seorang ibu diuji. Inilah yang dialami Amalia Prabowo, di mana ia harus menghadapi ujian ketika putranya, akil Prabowo, didiagnosis mengalami disleksia. Disleksia merupakan gangguan yang biasanya dialami anak usia 7 hingga 8 tahun, yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca maupun menulis. Sosok akil Prabowo yang memiliki keterbatasan menulis dan membaca, ternyata memiliki kemampuan lain yaitu di bidang seni lukis. Keterampilan melukisnya membawa akil mengembangkan bakat yang luar biasa sebagai seorang disleksia. Ia memiliki imajinasi visual di atas atarata anak seusianya. Lewat spidol di atas kanvas, anak pertama dari dua bersaudara ini melukis secara spontan penuh dengan gambar-gambar hidup. Pada dasarnya sosialisasi disleksia di Indonesia sangat dibutuhkan karena awareness-nya masih sangat rendah. Nah kebetulan kami memfokuskan sosialisasi disleksia itu tapi yang berbasis art. Jadi kami melalui menggambar bersama dengan akil, kemudian akil mensosialisasikan disleksianya kepada teman-teman sebaya, supaya mereka tidak membuli teman-temannya yang disleksia. Sementara saya di kelas yang lain mensosialisasikan disleksia kepada orang tua dan gurunya. Karena disleksia itu intelijensinya normal atau bahkan di atas rata-rata. Jadi yang dibutuhkan hanya cara belajar yang spesifik. Jadi kami memperkenalkan hal itu kepada guru dan orang tuanya. Ya, berkat perjuangan Amalia Prabowo membesarkan anak disleksia, membuat sebuah hotel ternama di Jakarta, memamerkan hasil karya-karyanya. Jadi memang beranjak dari ide akhir tahun, bahwa kita selalu dengan gegap-gungginta merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan kita ingin tidak hanya sekedar celebration, tapi ada kayak kegiatan sosial. Oleh karena itu, kita beranjak pada satu tema, Art Hotel for Hope, dengan tujuan ingin mengajak para tamu sharing mengenai hopenya di tahun 2017. Tapi selain itu, kita juga ingin mereka peduli dengan kegiatan sosial. Walaupun memiliki anak penyandang disleksia, tak membuat Amalia Prabowo berputus asa. Atas kegigihannya, membesarkan anak tersebut ternyata mampu menginspirasi banyak orang di luar sana untuk terus memberikan perhatian, serta kasih sayang terbaik untuk buah hatinya. Tim Liputan, The ITV Ya, kalau tadi ada anak, kalau kita berbicara anak tentu ada kaitannya dengan ibu. Nah, menjadi seorang ibu, menjalankan peran sebagai seorang ibu itu tentu bukanlah hal yang mudah ya, apalagi untuk mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang sukses. Ya, karena memang banyak tugas yang harus diemban, mulai dari memastikan anak itu sehat, lalu pendidikannya juga terjamin, sampai ya tadi masa depannya juga harus difikirkan. Betul sekali. Nah, untuk menjadi ibu yang luar biasa, ini salah seorang ibu bisa kita katakan seorang yang sangat luar biasa sukses. Karena apa? Karena 10 dari 12 anak-anaknya ini berhasil menjadi seorang dokter. Wow, luar biasa banget ya, men. Seperti apa dalam tangan berikut ini. Jadi, sebetulnya ibu itu sosok yang selalu hadir buat kita anak-anaknya. Karena memang kebetulan ibu rumah tangga. Awal saya, menilai ibu saya, beliau ibu yang luar biasa, yang menurut saya super mom. Seperti inilah gambaran sosok ibu Nafisa, Ahmad Zain Syahab yang melekat di hati anak-anaknya. Wanita 70 tahun ini harus berjuang seorang diri untuk membesarkan ke-12 anaknya. Setelah suami tercinta, Alwi Idrus Syahab meninggal dunia pada tahun 1996. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok, Nafisa juga berusaha untuk memberikan bekal pendidikan dengan kualitas terbaik kepada ke-12 anaknya. Beruntung, sang suami mewariskan usaha toko kain di Palembang, Sumatera Selatan yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Namun, kehidupan Nafisa bersama ke-12 anaknya saat itu tidaklah semulus yang diharapkan. Ia harus berjuang mencari nafkah sambil mengurus anak-anak tanpa didampingi oleh kepala keluarga. Anak-anak juga sampai ngeluh waktu bapak meninggal. Gimana mah, kita mau melanjutkan. Masih SMA yang kecil, kelas 2. Yang atasnya ada 2 orang itu sama selesainya. Mau ngambil, itu. Mau ngambil ke dokteran, 2. Baru mau masuk. Kucipan maru kan baru. Gimana, saya bilang, gak usah susah, ibu bisa. Karena ibu gak tahu caranya jagang itu. Nafisa memiliki cara tersendiri untuk mendidik ke-12 anaknya. Ia mengedepankan sikap disiplin, tegas, serta mandiri dalam mendidik dan membentuk karakter anak-anaknya. Saya, anak-anak itu, saya ajak pemu dengan lama lembut dan kesabaran juga. Kita kan gak boleh keras sama anaknya. Anak keras, kita jangan sekeras. Dia kalau dia keras, kita kerasi, semakin dia keras. Jadi, saya suka mengajarkan kakak beradik itu harus rukun. Dia akur. Si adik menghormati kakak. Jangan ada kata-kata yang gak baik buat kakak gitu. Jadi, si kakak kan sayang sama si adik kalau dia akur. Ibu ini lebih dekat dengan anak-anak dibanding bapak. Kalau bapak kan orang agak lebih streng, disiplin. Kalau ibu ini penyeimbang sebetulnya. Lebih longgar, lebih ngemong lah. Menurut saya sih, pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua, khususnya ibu saya, itu simpel saja sih sebetulnya. Beliau ingin anak-anaknya itu disiplin ya. Kini, perjuangan Afisa dalam mendidik anak-anaknya berbuah manis. 10 dari 12 anaknya berhasil menyandang predikat sebagai seorang dokter. Sedangkan dua buah hati lainnya berhasil menamatkan pendidikan di bidang desain dan teknik. Keberhasilan ibu 12 anak yang berhasil menghantarkan buah hati ke pintu kesuksesan ini diapresiasi oleh Museum Rekor Indonesia. Afisa mendapat Rekor Muri dengan gelar Ibu dari 10 Dokter. Tim Liputan, The ITV Ya, Mirsa mendongeng kini mulai ditinggalkan. Padahal banyak nilai positif di dalamnya. Lantas bagaimana membuat dongeng kembali dicintai? Akan kami bahas sesaat lagi tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia. Dika sebelum kita mulai, saya ada sebuah lagu. Si kancil anak baik, suka membantu temannya. Agak di edit sedikit sih ya, karena positif. Betul sekali. Nah, hari ini di segmen bincang kita akan membahas bagaimana kemudian menghadirkan kembali keceriaan anak-anak melalui dongeng. Kita tahu 2016 ini sudah menjadi era digital di mana kemudian teknologi, gawai, yang kemudian mengambil alih dunia anak-anak yang dulunya dongeng sebelum tidur selalu dibacakan oleh ayah atau ibunya sekarang tidak ada lagi. Karena mereka terlalu sibuk dengan gawainya. Bukan itu saja. Kesibukan dan juga mobilitas orang tua juga membuat waktunya untuk waktu berkualitas untuk anaknya juga berkurang. Mungkin kadang-kadang sampai di rumah anaknya sudah tidur. Dia tidak sempat mendongengkan ya sebelum tidur. Nah, untuk membahasnya bagaimana kemudian menghadirkan kembali keceriaan anak melalui dongeng yang telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia. Salah satu kakak pendongeng yang terkenal ya. Ya, ini ada Kak Ardi Ferdianto. Nah, sebelum kita berbincang dengan beliau, kita selesaikan dulu tanyaan berikut. Budaya mendongeng yang dilakukan orang tua kepada anak, kini sudah mulai jarang dilakukan. Padahal tradisi ini diakini tak hanya sekedar mendekatkan orang tua dan anak, namun juga dapat membantu mengoptimalkan perkembangan psikologis dan kecerdasan anak secara emosional. Hal itulah yang mendasari Ardi Ferdianto, seorang seni manjalanan, untuk mengasah jiwa seninya melalui dongeng, agar dapat mendedikasikan dirinya menjadi seorang pendongeng. Pria kelahiran Jakarta 5 Juli 1980 ini, tertarik untuk mendongeng karena keprihatinan terhadap budaya mendongeng yang sudah mulai ditinggalkan para orang tua. Bahkan untuk terus memasyarakatkan budaya mendongeng, anak keempat ini rela untuk berhenti bekerja. Mendedikasikan dirinya menjadi seorang pendongeng sejak 2008, membuat pria 36 tahun ini bahagia, karena dapat melihat sifat follow serta tahu keceriaan anak-anak saat ia mendongeng. Bakat seni ia miliki secara otodidak, dari perjalanan panjangnya sebagai seni manjalanan yang hanya lulusan SMA. Untuk konsep pertunjukan, dongeng yang dibawakan Ardi mengandung nilai edukatif, ekspresif, aktif, dan jendaka, serta dikemas dalam bentuk musikal, yang selalu menghiasi setiap kali pertunjukannya. Melihat bentuknya mendongeng bagi anak, Ardi bersama para pendongeng lainnya, terus berupaya untuk tetap dapat melestarikan budaya mendongeng bagi anak Indonesia, di tengah maraknya hiburan anak-anak yang dinilai kurang mendidik. Ya ini kalau kita lihat banyak sekali manfaat dari mendongeng itu sendiri, kalau kita lihat mendongeng kan memang untuk anak-anak, bisa menambah kosa kata, daya imajinasi, sehingga nantinya ketika bersehar mereka bisa jadi kreatif, kemampuan mendengar, ya banyaklah rasa empati segala macam. Nah masalahnya bagaimana membudayakan itu tetap ada, itu yang sulit ya, dan itu jadi PR kita sama-sama. Oke kita langsung sampai naras merkit hari ini, ada Kak Ardi. Halo Kak Ardi, selamat pagi. Halo juga kakak-kakak yang ganteng, yang cantik-cantik. Aduh suaranya khas mendongeng, kayaknya udah langsung main didongeng kalau kayak gini ya. Udah mau bobo nih kita ya. Kak Ardi, ini kan Kak Ardi kalau ditayangan kita lihat, mendongeng itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau mungkin tahun 80, 90-an, atau awal-awal 2000-an, kita masih, ya masih adalah mungkin orang tua yang masih mendongeng untuk anaknya. Cuma sekarang karena mungkin karena teknologi, gawai, dan juga kepadatan aktivitas orang tua jadi tertinggalkan. Bagaimana menurut pandangan seorang Kak Ardi? Ya kalau menurut saya sendiri, cukup memprihatinkan. Ya karena memang nggak bisa dipungkiri juga, karena mungkin kebicaraan dari orang tua juga, kesibukan orang tua. Terus juga kita lihat teknologi yang semakin tanggi, anak-anak juga dihadapkan dengan ketika dikasih iPad, ataupun handphone yang pintar, jadi mereka lebih ke arah ke situ. Mereka tidak mengerti tentang budaya tutur, itu adalah bercerita ataupun mendongeng. Jadi ya hal dari itulah yang membuat saya cukup prihatin. Oke, ini dari keprihatinan akhirnya berangkatlah untuk memutuskan berdedikasi dengan anak-anak, dengan cara mendongeng. Ceritanya awalnya gimana, Kak? Di tahun 2008, pada saat itu saya memang berkunjung di salah satu sekolah, teman, Pak Ut, mencoba mendongeng, karena memang basic saya adalah orang kesenian, orang teater. Jadi saya coba dengan bercerita, tapi suka sekali. Dan ternyata kata salah satu guru di Pak Ut tersebut, anak-anak butuh hiburan seperti ini, dongeng, tapi sangat sulit untuk memanggil pendongeng, karena memang Pak Ut itu tidak ada anggaran, tidak ada subsidi yang memang bisa menghadiri pendongeng yang tetapi ini juga harus mengeluarkan kos. Jadi saya berpikir bagaimana bisa memberikan hiburan gratis, anak-anak bisa dapat. Ya, jadi saya coba putar otak, bisa bekerjasama dengan siapa saja yang mau mendukung, mengakomodasi saya, akhirnya jalan. Awalnya seperti itu. Oke, tapi sampai sekarang sudah berapa tahun sebenarnya Kak Ardi, kemudian menekuni bidang dongeng ini sendiri, dan apa motivasi terbesarnya, yang kemudian membuat Kak Ardi masih saja sampai sekarang? Dari tahun 2008 sampai 2016 kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Namun saya memang masih, bukan hanya saya sebetulnya banyak teman-teman juga pendongeng lain, yang memang terus ber-sosialisasikan untuk melestarikan budaya dongeng tersebut. Sekali lagi, budaya dongeng ini adalah budaya kita, budaya tutup nenek moyang kita, bagaimana mereka bercerita tentang sejarah, bagaimana kita, itu kan bagian dari dongeng itu sendiri. Oke, 8 tahun malah melintang di dunia dongeng ya. Banyak pasti suka dukanya, apalagi dengan melawan era digital yang luar biasa maju. Kita akan bahas selanjutnya berikut ya Kak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Sama Bincang Halo Indonesia Pemirsa. Ini kita langsung kembali lagi ke Kak Ardi. Kak Ardi, boleh ini sedikit nggak nih sebelum kita mulai lagi perbunjangan kita. Ayo kawan, kita belajar. Belajar mengenal warna, Dengan bahasa Inggrisnya. Merah itu apa? Merah apa ade-ade? Merah! Kuning itu apa? Yellow! Kalau pinter! Seru banget. Kalau hijau? Green! Wah, pinter! Biru-biru! Blue! Wah, teman-teman kakak hebat-hebat semua. Iya dong. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Yeay! Kita berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Ardi ya. Iya dong, bangga ya. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita kembali lagi ke Kak Ardi. Kak Ardi, sejauh ini sudah mendukung kemana saja sih? Iya, sampai saat ini untuk wilayah Jabotabek sih sudah ini. Dan beberapa juga insya Allah saya bulan Maret juga akan ke Sulawesi. Kebetulan akan ada teman-teman di Sulawesi, daerah pedalaman, saya bercerita di pedalaman. Biasanya dalam event atau acara apa sih ketika Kak Ardi ada untuk mendonggung itu? Kalau di Jakarta, selama ini di Jakarta atau Jabotabek, biasanya acara-acara anak-anak. Mulai dari acara Gebiar Paut atau IGTK, atau juga memperingati hari anak, atau memperingati hari ibu, seperti belum lama ini. Oke, jadi memang menarik sekali ya. Banyak event yang dirayakan dengan cara mendonggung. Tapi masalahnya kalau untuk jadi keseharian, untuk jadi budaya, mungkin kalau acara-acara tertentu ini jadi hal yang menarik. Tapi untuk anak-anak seharian yang selama ini sibuk dengan gadgetnya, mungkin tidak dibiasakan oleh orang tuanya. Apakah ada kesulitan tersendiri saat mengenalkan dongeng kepada anak-anak? Sampai saat ini sih tidak. Yang penting kita harus ikhlas, yang pertama. Ikhlas kita jangan sampai menggurui mereka. Karena bagaimanapun kita juga belajar sama mereka. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana kita harus bisa masuk ke dunianya mereka. Makanya kalau melihat saya seperti ini, saya bilang blentong dengan sarung tangan merah, sebelah kiri hijau, baju saya. Sebetulnya bagian dari pendekatan dulu. Anak-anak tuh suka dengan hal-hal yang wah. Terus dengan kacamata. Saya suka berbicara. Kacamata seperti ini. Ya mungkin seperti badu, tapi... Tetap menarik ya? Itu bagaimana membuat menarik anak-anak, biaran anak-anak. Gitu. Memang ini salah satu senjata untuk membuat anak-anak tertarik dan tertikat. Keceriaan apa sih yang dibuat oleh KRD kepada anak-anak? Kita lihat nih dalam tangan mereka. Seiring perkembangan zaman, banyak orang tua yang meninggalkan budaya mendongeng untuk anak. Kini para orang tua lebih memanfaatkan teknologi digital untuk menghibur buah hati mereka. Ya, didasari hal itulah, berbagai kegiatan mendongeng mulai digalakkan oleh para penggiat dongeng. Salah satunya seperti yang dilakukan di RP Trarawa Buaya, Cangkareng, Jakarta Barat. Selain menjadi hiburan yang tepat, manfaat mendongeng juga sangat banyak. Selain merekatkan hubungan orang tua dengan anak, mendongeng juga bisa membantu mengoptimalkan perkembangan psikologis dan kecerdasan anak secara emosional. Pada kegiatan mendongeng ini, dihadiri 192 anak dari 6 taman kanak-kanak di wilayah Rawa Buaya dan menghadirkan Ardi Ferdianto sebagai pendongeng. Pada acara mendongeng ini, Ardi Ferdianto atau yang akrabisapaka Ardi, mendongengkan kisah persahabatan seekor buaya hijau yang bernama Bujo dan seekor ayam yang bernama Cepi. Buaya dikenal sebagai hewan yang buas, Namun, mendongeng mampu mengubah sosok buaya yang buas menjadi sosok hewan yang lucu dan bersahabat di mata anak-anak. Dengan adanya kegiatan ini, juga dapat menjadi sarana bagi taman kanak-kanak di wilayah kelurahan Rawa Buaya saling mengenal satu sama lain. Ya ini kalau kita lihat bagaimana kemudian anak-anak merasa ceria dengan kehadiran Kak Ardi dalam mendongeng. Mungkin jadi pertanyaan juga bagaimana cara Kak Ardi mendongeng. Kita coba tanyakan, ini mungkin ada contohnya ada si buaya... Ya, kita juga mau dong didongeng. Ah, kaget! Udah aku kaget! Udah aku kaget! Ya, 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 ya. Selamat tinggal, Kak Ardi. Ah, Kak Ardi! Bujo! Jangan dong! Oh... Oke... Jangan kagetin saya lagi ya, please. Ah! Ya, ini sahabat saya. Namanya siapa Kak Ardi? Namanya Bujo. Boleh pegang ya, Kak Ardi ya? Boleh! Udah, udah. Cukup, cukup. Saya akan kaget lagi nanti. Oke, sudah berapa lama nih jadi sahabat Kak Ardi si Bujo? Bujo ini baru. Waktu main di pinggir sungai. Oke. Ketika ngelihat banyak sampah, dia terkapar. Mungkin karena tercemar. Kasihan ya Bujo dan teman-temannya ya. Mungkin Bujo tinggalnya di Kali Ciliwung mungkin? Mungkin? Iya. Oh, di Kali Ciliwung. Ditinggal Kali Ciliwung. Kemudian bisa membuat anak partisipasi aktif di dalamnya. Nah, ada gak sih kemudian bagaimana cara meningkatkan minat anak supaya mereka terus gemar mendengarkan dongeng? Mungkin ini jadi input yang positif untuk para orang tua di rumah. Oke, yang jelas kita mau berkomunikasi mau dekat saja sama anak-anak dan apapun bisa kita jadikan media. Oke. Ya, sebagai orang tua misalnya apa yang bisa ada boneka itu kita jadikan. Ini seperti ini kayaknya dari kaos kaki ya betul ya? Ini sih bukan saya yang buat. Tapi ada seorang teman di Bandung yang buat dan cukup menarik. Iya. Dan ini sebenarnya bisa dibuat oleh orang tua di rumah kalau memang kreatif. Iya, sangat bisa. Bukan hanya ini, pakai kardus juga bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi media ya? Jadi media. Ini saat anak-anak mendengar tadi mungkin diselipkan ya, sebenarnya pesannya adalah jangan buang sampah sembarangan. Itu salah satunya. Nah, banyak hal lain yang memang diselipkan dan itu benar-benar tertangkap oleh anak. Ya itu tinggal bagaimana kita ini menyampaikan. Nah, menyampaikan ini seperti tadi aja. Oke. Tidak. Seperti tidak menggurui. Pokoknya kita harus. Tidak boleh. Oke. Selama ini Kak Ardi melihat tidak sih ada signifikansi perubahan dari anak-anak yang mendengarkan dongeng dari Kak Ardi sendiri kemudian katakanlah seperti tadi. Tidak boleh membawa sampah sembarangan dan itu diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ya, secara ini itu jelas ada perubahan di mana saya melihat anak-anak setelah dari bercerita, dia bercerita lagi kepada orang tuanya, kepada ayahnya yang tidak hadir di dunia. Tadi di sekolah kita dapat dongeng, dongengnya seperti ini. Jadi memang bahasa tuturnya juga terlatih ya. Apakah ini juga ditularkan cara mendongengnya? Apakah hanya si anak cuma sebagai searah saja mendengarkan dongeng atau juga diajarkan untuk bisa mendongeng terhadap teman-temannya? Biasanya saya kalau dongeng itu melibatkan anak-anak. Oke. Biar mereka juga ikut membawa. Jadi ada feedback ya Kak ya? Iya. Misalnya kalau yang dongeng bercerita tentang kerjasama, jadi biar mereka juga mengerti apa itu kerjasama dan saling tolong-menolong. Mereka jadi tokoh-tokoh dalam cerita itu. Jadi benar-benar ada keterlibatan si anak ya. Kayaknya orang tua juga perlu dilibatkan. Apakah ini juga jadi salah satu misi Kak Ardi? Kita akan bahas selajaran berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Semangat pagi para pemirsa. Apa kabar semua? Pagi ini saya hadir di Halo Indonesia. Apa kabar semuanya? Baik ya. Alhamdulillah ya. Dan senang-senang, senang-senang di Halo Indonesia. Di Halo Indonesia. Di mana? Di Halo Indonesia. Di Halo Indonesia. Hai Tumpe. Tumpe. Tetap ya mengejutkan semua teman-temannya Kak Ardi ya. Apakah kamu temannya Kak Ardi? Iya. Aku namanya Dombi. Aka namanya siapa? Aku Kak Met, ini Kak Dika. Halo. Eh, Dombi-Dombi boleh tanya nggak? Iya. Menurut kamu, Kak Ardi, lucu gak? Wah, aku sudah jalan-jalan sama kakak. Wah, diajak kemana-mana saja. Kak Ardi memang cukup lucu. Teman-teman aku banyak yang tertawa. Wah, selain lucu, dia begitu gemuk. Sama seperti teman aku yang binatang sapi itu. Domi-domi, kamu kan kalau si Bujo, tadi ketemu Kak Ardi. Aku takut ya kamu. Ketemu Kak Ardi kan di tinggiran sungai, dia sudah penuh lumpur. Kalau kamu ketemu Kak Ardi di mana? Wah, kalau aku kebetulan ketemu Kak Ardi, ya waktu lebaran haji. Kurban ya. Aduh, lucu banget ya, Kak. Iya, akan pentingnya saling berbagi. Sangat bersama, begitu. Sangat baik sekali. Saling berbagi. Keren, keren. Sebarkan kebaikan. Baik, Kak Ardi ini selama ini bagaimana sih kesambutan orang tua? Dan juga anak-anak? Cukup senang. Iya, makanya untuk itu banyak pihak sekolah meminta saya untuk bisa hadir, gitu. Dijadwal di bulan Januari saja sudah Alhamdulillah full. Wow. Kurang lebih seperti itu. Ada nggak sih orang tua yang kemudian, Kak Ardi aku juga ingin belajar mendongen doang untuk anak-anakku. Ada. Nah, insya Allah juga saya akan memberikan materi. Ada kelasnya ya? Iya, nanti itu di awal Januari saya ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, berapa orang tua yang akan terlibat di sana? Ini sebetulnya bukan hanya orang tua, ini guru paut dan guru tengah. Oh, guru-guru ya, pendidiknya ya. Jadi mungkin untuk guru-guru yang, atau sekolahnya terbatas secara finansial, tidak perlu mengundang pendongeng terlalu sering, jadi si gurunya juga bisa melakukannya sendiri ya? Sebetulnya bisa. Sangat bisa sekali. Sangat bisa ya? Apalagi mereka sudah sangat dekat sebetulnya. Susah nggak sih, Kak, kalau untuk menjadi pendongeng? Istilahnya pemula lah, amatir. Paling tidak sih ibu, untuk anaknya apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama, ya ibu itu mau membaca. Sekarang, kalau mau ini tinggal browsing juga gampang baca untuk bisa cerita. Atau mau membuat cerita sendiri pun juga itu lebih baik lagi. Terus ketika memilih cerita atau memilih toko, pilihlah dengan nama yang bahasanya bagus. Kalau memang buat anak-anak di usia dini, kita biasanya saya menggunakan fabel. Nah, fabel itu juga nama-namanya yang harus mendidik. Jangan sampai yang diucapkan terdengar kotor. Atau kita ganti, misalnya kata monyet bisa kita ganti, kerah. Karena kalau salah penyebutan jadi bisa. Mungkin jadi yang lucu momo ya. Itu bisa. Terakhir, Kak Ardi. Apa yang ingin disampaikan Kak Ardi untuk orang tua yang ada di Indonesia terkait dengan mendongeng untuk anak? Oke, sekali lagi, buat seluruh para orang tua, kita bisa mendongeng. Yang pertama, ya selalu ikhlas. Kedua, cari cerita atau baca dan baca. Tinggal bagaimana kita bisa mengimajinasikan cerita tersebut. Bikin menarik dan anak kita bisa tertarik. Itu aja. Karena dongeng itu adalah budaya kita. Ayo kita hidupkan kembali. Ayo kita lestarikan budaya dongeng. Oke, dongeng adalah budaya kita. Ayo kita hidupkan kembali ya. Semangat buat Kak Ardi. Semangat juga buat Bu Jo. Semangat buat Dombi. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye. Oke, senang sekali hari ini ya. Kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa di Depok, Jawa Barat terdapat sentra pembuatan lonceng angin atau yang biasa dikenal dengan sebutan gentanada. Di sentra gentanada ini, Abdul Majid Gangga berhasil menyulap pipa almunium menjadi gentanada yang mampu menghasilkan alunan musik-musik etnik tradisional Indonesia. Ya, penasaran seperti apa gentanada buatan pria yang sehatu ini? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Di garasi sederhana yang berlokasi di Jalan Cinangka Raya Depok, Jawa Barat inilah. Abdul Majid Gangga berhasil menyulap pipa-pipa aluminium menjadi gentanada yang menghasilkan alunan musik-musik etnik khas Indonesia. Sejak tahun 1996, Majid memulai percobaan pertamanya dengan memanfaatkan pipa air, pipa tembaga, dan beberapa jenis pipa lain untuk menjadi bahan dasar gentanada buatannya. Hingga pada tahun 2002, pria 61 tahun ini berhasil menemukan nada yang sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan pipa aluminium. Enam tahun masa percobaan yang harus ia habiskan ternyata berbuah manis. Gentanada yang awalnya hanya menghasilkan alunan musik dengan nada-nada dasar, perlahan mulai diinovasikan menjadi gentanada yang mampu menghasilkan musik-musik etnik khas Indonesia. Seperti Bali, Melayu, Mandarin, Padang, Ambon, hingga Papua. Genarnya dulu-dulunya mbak itu masih gentanada seperti biasa. Dan saya itu bikin tempoh hari tetap secuning, udah gitu saya bikin Doremi Fasola Sido, ya kan. Udah gitu saya bikin Aminar, Seminar 7, Seminar 9, Min 11, 11, 13, segala macem. Tapi lama-lama-lama saya juga bosen denger akord-akord begitu. Ya kan, coba dia hanya itu-itu-itu aja. Ya kan, lama-lama saya cari baru saya pindah ke etnik. Etnik kan semua orang bisa dengar. Jadi etnik-etnik yang saya punya, Mandarin, Jepang, Blues, Hindu, Sunda, Jawa, Bali, Cerebon, udah gitu, Papua. Papua juga ada. Papua, Padang, Ambon, Dayak, banyak lagi sih. Majid pun mengaku tingkat kesulitan pembuatan gentanada ini cukup tinggi. Mulai dari proses pemilahan pipa, proses pemotongan, proses pewarnaan, hingga proses penggabungan pipa menjadi gentanada membutuhkan ketelitian yang tinggi. Gentanada ini nggak bisa dibikin sendiri. Sebab kayunya tukang kayu, warnanya orang warna. Ya kan, udah gitu yang motong-motongnya kita pakai ukuran-ukuran inilah. Kita lebihin bangsa satu senti, dua senti, ada tukang potong yang khusus. Jadi kita terima jadi ambilnya, baru kita cun lagi. Dengan catatan, setiap pesanan-pesanan itu harus dipotong, melebihi ukuran, satu senti, dua senti, gitu. Biar nggak ada kesalahan. Melalui gentanada buatannya, Majid berharap musik-musik etnik khas Indonesia dapat terus dilestarikan kepada generasi muda. Sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisatawan mancanegara yang datang berkunjung. Ya, selain merau-perau, maksud kami merau pundi-pundi rupiah, melalui usaha pembuatan gentanadanya ini, Majid pun sekaligus berkontribusi dalam melestarikan budaya Nusantara. Ya, gentanada buatannya kini sudah menembus pasar internasional dan secara tidak langsung membawa alunan musik etnik-etnik Nusantara ke negara tetangga. Dari garasi sederhana menembus pasar internasional. Itulah yang dilakukan Abdul Majid Gangga. Melalui gentanada dengan alunan musik-musik etnik khas Nusantara, Abdul Majid Gangga telah memperkenalkan budaya Indonesia hingga kancah dunia. Dari ribuan gentanada ciptaannya yang berhasil terjual sejak tahun 2002, beberapa diantaranya dibawa dan dipasarkan ke luar negeri oleh pihak ketiga. Majid pun mengaku bangga karena selain dapat merau pundi-pundi rupiah, usahanya ini secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pelastarian budaya bangsa. Dari kawan-kawan saya ya, itu sudah banyak juga diperbincangkan di luar negeri. Cuma katanya Pak Majid aja nggak tahu. Dan saya juga berharap juga pemerintah Indonesia supaya di tempat-tempat yang kira-kira strategis, di gunung-gunung bersejarah, dipasang yang besar satu. Jadi orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia itu tahu, oh begini etnik Indonesia, oh begini suara Sunda, oh Jawa begini Bali begini, gitu. Atas karyanya ini, Majid sempat dianugurahi dua penghargaan Gold Award pada tahun 2010 dan nominator pada tahun 2014 untuk kategori desain terbaik Indonesia dari Kementerian Perindustrian. 2010 dapat Gold Award, 2014 nominator, itu ditanding ke seluruh Indonesia. Jadi seluruh pengrajin di Indonesia tanding semua dari berbagai macam profesi. Dan bapak dua kali menang. Gentanada buatan ayah tiga anak ini dibanderol dengan harga mulai dari 750 ribu rupiah hingga 40 juta rupiah. Kini Majid pun mulai menurunkan usaha gentanadanya ini kepada anak sulungnya. Ferawati, Reski Adrian, Daai TV. Ya, membersah, berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!